Halo semuanya, selamat malam. Pada video pertama ini, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu pada kalian mengenai variable dan tipe data yang terdapat di dalam bahasa DART. Saya akan mencoba menjelaskan sedetil dan sesederhana mungkin agar kalian mengerti dan tidak bingung ketika saya membahas null dan nullable type di video berikutnya. Kita langsung mulai aja ya. Semua aplikasi yang berjalan di komputer, mobile phone, dan platform lainnya pasti akan memerlukan yang namanya data. Contohnya ketika kita bermain game, maka game tersebut akan membutuhkan dan mengolah data. Di dalam permainan Mario Bros ini, setidaknya ada beberapa data yang pasti digunakan di dalam game ini seperti jumlah nyawa yang tersisa, jumlah koin yang sudah diambil, nilai yang sudah diperoleh, dan sebagainya. Nah, agar aplikasi dapat mengingat data-data tersebut, maka data tersebut perlu disimpan di suatu tempat. Tempat penyimpanan data di dalam komputer ini dapat kita bagi menjadi dua kategori, yaitu tempat penyimpanan sementara dan tempat penyimpanan data permanen. Tempat penyimpanan data sementara adalah memori komputer. Sedangkan tempat penyimpanan data permanen ada banyak ya, seperti hard disk, USB drive, dan sebagainya. Ketika kita bermain sebuah permainan dan belum men-save permainan tersebut, maka data-data permainan tersebut ada di dalam memori. Jika komputer kita mati dan kita mengulang kembali permainan tersebut, maka semua data yang telah kita capai akan hilang, dan harus memulainya lagi dari awal. Itulah sebabnya memori disebut tempat penyimpanan sementara. Ketika kita sudah men-save permainan tersebut ke dalam hard disk kita, maka kita dapat menggunakan data-data tersebut di kemudian hari. Itulah sebabnya hard disk dan media penyimpanan semacamnya disebut tempat penyimpanan yang permanen. Sederhananya, memori komputer dapat kita anggap sebagai sebuah tempat yang sangat luas dan dapat menampung banyak sekali data. Ketika kita ingin menyimpan sebuah data, maka sistem operasilah yang akan menentukan di mana data tersebut disimpan. Kita tidak dapat mengetahui di manakah data tersebut akan disimpan. Sistem operasi akan mencari lokasi memori yang tidak terpakai, lalu menaruh data tersebut di sana. Jadi, bagaimana caranya kita mengambil kembali data tersebut di dalam memori yang sangat luas ini? Itulah gunanya variable. Di dalam bahasa pemrograman berorientasi objek manapun, termasuk dar, variable berfungsi untuk menyimpan petunjuk atau alamat atau lokasi dari data kita tersebut. Sekali lagi saya ingatkan, variable di dalam bahasa pemrograman berorientasi objek tidak berfungsi untuk menyimpan data, namun berfungsi untuk menyimpan petunjuk atau alamat atau lokasi dari sebuah data di dalam memori. Ada banyak sekali jenis atau tipe data yang dapat kita gunakan di dalam aplikasi kita. Ada tipe data bawaan dari bahasa pemrograman yang digunakan, ada juga tipe data yang kita buat sendiri ketika mengoding nanti. Beberapa tipe data bawaan dari bahasa Dart yang sering digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, INT atau Integer. Tipe data ini adalah tipe data untuk bilangan bulat yang tidak ada komanya ya. Contohnya seperti ini, 9, 18, 100, dan sebagainya. Lalu ada juga tipenya double. Double ini adalah untuk bilangan yang ada desimalnya, ada koma-komanya. Contohnya 3,14, 1,68, dan sebagainya. Lalu yang ketiga itu string. String ini adalah kumpulan karakter. Jadi contohnya seperti ini ya, Jenny Kim, Gal Gadot. Untuk membuat nilai bertipe data string, kita cukup menggunakan kutip 2 ini ya, atau kutip 1 nih. Lalu berikutnya ada tipenya bull atau bolean. Ini adalah tipe data yang hanya memiliki 2 nilai, yaitu true atau false, benar atau salah. Lalu ada juga list, map, dan record. List, map, dan record ini tidak akan saya bahas sekarang. Nanti kita ada video tersendiri untuk membahas list, map, dan record ini ya. Jika kita ingin menyimpan sebuah data dalam memori, maka kita perlu membuat sebuah variable untuk menyimpan lokasi dari data yang akan disimpan tersebut. Nah, cara mendeklarasikan atau membuat sebuah variable adalah seperti ini. Tipe datanya dulu, lalu spasi, lalu nama variabelnya, jangan lupa titik koma di belakangnya. Contohnya seperti ini. Di sini ada variable score. Variable ini kita gunakan untuk menyimpan data bertipe integer. Maka kita mendeklarasikannya seperti ini. Jnt, spasi, nama variabelnya yaitu score, lalu titik koma. Cara untuk memerintahkan sebuah variable menyimpan lokasi sebuah data adalah dengan menggunakan operator assignment, yaitu tanda sama dengan. Di sini kita memerintahkan agar score itu menyimpan lokasi dari nilai 100. Maka kita tulisnya seperti ini, score sama dengan 100. Jika kita sudah mengetahui nilai awal dari sebuah variable yang akan kita buat, maka kita bisa menyingkatnya menjadi seperti ini. Tipe datanya, string, lalu nama variabelnya, name, lalu berikan tanda assignment, sama dengan ini. Setelah itu baru nilainya. Misalnya seperti ini, eriko cakep, lalu ada titik komanya ya, jangan lupa. Karena banyak sekali orang yang sering salah paham, maka di sini saya ingatkan kembali ya, bahwa variable tidak menyimpan data, tapi menyimpan lokasi dari data tersebut di dalam memori. Jadi meskipun kita dapat berkata bahwa nilai dari score ini adalah 100, namun yang sesungguhnya disimpan oleh variable score ini adalah lokasi dari nilai 100 ini di dalam memori. Jadi score tidak menyimpan 100 ya, tapi score menyimpan lokasi dari 100. Oke, jadi seperti itu pembahasan mengenai variable dan tipe data di dalam bahasa Dart. Semoga ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton!